Tim Nasional Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi Bangladesh. Pertandingan kedua negara yang masuk dalam kalender FIFA ini akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu 1 Juni besok. Pelatih Sinteyong membawa total 29 pemain untuk menghadapi laga ini. Mayoritas skuad diisi oleh para pemain yang mengikuti gelaran SEA Games Vietnam, ditambah beberapa pemain senior seperti Irfan Jaya, Evan Dimas Darmono, serta Stefano Lilipali, yang kembali dipanggil untuk membela Garuda. Sinteyong pada sesi konferensi pers jelang laga melawan Bangladesh Lhasa 31 Mei, memastikan anak asuhannya dalam kondisi baik dan siap, tampil impresif saat pertandingan. Hadirnya Stefano Lilipali di skuad Tim Nasional Indonesia, memberi opsi tambahan bagi pelatih dalam meramu strategi di laga nanti. Namun dua calon pemain naturalisasi yakni Jordi Amat dan Sandi Wals, belum dapat berlaga karena terkendala izin dan administrasi yang belum selesai. Serta Egy Maula Fikri yang masih dibekap cedera. Selamat menikmati. Pertandingan uji coba melawan Bangladesh besok juga dijadikan sebagai ajang pemanasan dan menentukan kerangka tim nasional Jelang menghadapi kualifikasi Piala Asia di Kuwait pada pertengahan Juni nanti Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Shah Al-Afghani, kantor berita antara, mewartakan Terima kasih telah menonton